Hampir setiap pagi hingga siang hari, Pasar Sambas padat dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang parkir di pinggir jalan raya. Hal ini menyebabkan kemacetan dan dapat membahayakan pengendara yang lewat. Padahal, pemerintah daerah telah memberikan rambu lalu lintas larangan untuk parkir di kawasan tersebut mulai pukul 6 hingga 4 sore. Aktivitas yang cukup padat di Pasar Sambas menyebabkan kemacetan. Penyebab kemacetan ini dikarenakan kendaraan roda 4 yang parkir di pinggir jalan. Selain itu, kondisi diperparah dengan mobil boks yang melakukan bongkar muat barang di pinggir jalan. Pemandangan ini menyebabkan para pengendara harus berhati-hati melewati pasar. Pemerintah daerah melalui jenis perhubungan Kabupaten Sambas sudah memasang rambu larangan parkir di lokasi pasar mulai dari pukul 6 pagi hingga 4 sore. Namun peringatan jenis perhubungan ini masih banyak dilanggar oleh para pemilik kendaraan maupun supir truk dan mobil boks yang melakukan bongkar muat di kawasan tersebut. Hal ini diakui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Jainal Abidin. Menurut Jainal, pihaknya belum bisa berbuat banyak mengatasi masalah kesemperawutan parkir di pasar Sambas. Hal ini disebabkan pemerintah daerah belum bisa menyediakan lahan parkir bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dia pun meminta kepada pengendara memiliki kesadaran untuk tidak memarkir kendaraannya sembarangan yang bisa membahayakan pengendara lain di pasar Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang di pasar Sambas itu adalah merupakan wilayah yang padat. Di situ memang ada larangan parkir yang dipasang oleh Dinas Perhubungan. Tapi hanya sebatas larangan ketika masyarakat lewat, dia hanya lewat tidak tahu dia apa fungsi P garis itu. Sebenarnya P garis itu ada larangan parkir. Tapi masyarakat barangkali kurang paham atau kami kurang bersosialisasi, insya Allah nanti akan kami himbau, sebatas menghimbau. Karena di situ pasar lengkap, ada pasar bangunan, pasar jual buah, segala macam. Dan itu kalau bahasa Sambas ini mau ditunggu. Ditunggu dan kesadaran masyarakat kita barangkali masih kurang tentang rambu-rambu apakah mereka tidak paham, apakah mereka sengaja melanggar. Dan kita mohon maaf juga pemerintah daerah belum ada menyiapkan lokasi parkir. Nah di mana lokasi parkir itu sampai sekarang belum ada solusinya. Lokasi belum ada, seharusnya pemerintah mohon maaf kami seharusnya menyiapkan lokasi parkir. Akibat dari lokasi parkir tidak ada, maka orang melanggar rambu itu. Nah oleh sebab itu, sama-sama lah kita himbau kepada sebuah masyarakat pengguna jalan, supaya tidak terjadi kemacetan di wilayah pasar, maka haraplah tahu tentang api sih sebenarnya makna rambu itu. Kalau mereka sudah tahu, insya Allah mereka akan tidak parkir di situ. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Jainal Abidin mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya untuk membuat sebuah lokasi parkir bagi kendaraan roda 2, roda 4, maupun truk yang melakukan bongkar muat. Jika memang sudah terrealisasi, maka tidak ada alasan lagi bagi kendaraan untuk melanggar rambu lalu lintas dan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.